Hadirnya Presiden Jokowi dalam meninjau jalan rusak yang viral di Lampung Tengah menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Gajah, Seputi Rahman, hingga Rumbia. Beragam komentar dan harapan mulai muncul terkait kunjungan Jokowi ke Lampung Tengah. Salah satunya dari anggota DPRD Lampung Tengah, Fraksi Demokrat, Baroji. Baroji berharap Presiden dapat segera membantu mendorong perbaikan jalan provinsi yang rusak parah di wilayah Seputi Rahman hingga Sadewa. Baroji mengatakan perbaikan itu untuk mempermudah perekonomian bagi masyarakat khususnya petani yang akan menjual hasil panennya serta mempermudah mobilitas warga. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Lampung, Niketut Dewi Nadi juga berharap Presiden Jokowi dapat menambah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Ya kalau anggarannya 3 ruas jalan ini hanya hampir 100 miliar belum tercapai. Harapan kita jalan itu mudus. Karena kita tahu bahwa badan jalan yang ada di ruas jalan Kota Gajah, Simpang Randu, Simpang Randu, Seputi Surabaya, Seputi Surabaya sampai Sadewa, banyak badan jalannya yang rusak atau yang labir. Jadi jalan ini harus dicor. Kalau dicor itu, anggarannya per 1 kilo itu mencapai 6 miliar lebih. Jadi tinggal kita hitung berapa kilo jalan ini yang rusak, kalikan 6 miliar. Jadi butuh dana berapa, butuh anggaran berapa. Hal serupa diungkapkan Komang Koheri, anggota DPR RI. Ia berharap jalan rusak di sepanjang Bandar Jaya, Bandar Pataram, hingga Seputi Rahman Rubia segera mendapat perbaikan. Jadi inilah model yang bagus sekali saya lihat. Ini adalah model gotong royong. Ketika pemerintah Kepatian dan Bupati memang mempunyai program yang memang anggarannya tidak cukup, ini bisa bekerjasama dengan provinsi. Dan ketika provinsi pun mengalami kendala, ini bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat. Ini adalah model gotong royong yang sebenarnya yang bercirikan ekonomi Pancasila. Dari Lampung Tengah, Tejo Aliyo dan Iswan, Metro TV Lampung.